Pihak Bandara Halim Perdana Kusuma, Pemirsa, menjamin landasan pacu pesawat aman untuk aktivitas penerbangan. Sebelumnya, landasan pacu Bandara Halim sempat rusak imbas kecelakaan pesawat kargo Trigana Air pada Sabtu siang. Aktivitas Bandara Halim kembali normal per Senin pagi pasca tutup operasi sejak Sabtu siang. Imbasnya operasional penerbangan dialihkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Eksekutif General Manager Bandara Halim Perdana Kusuma, Marsikal Pertama PNB Nandang Soekarno menjamin pihaknya telah menormalkan kembali kondisi landasan pacu pesawat. Hal ini terwujud melalui kolaborasi berbagai pihak dan uji coba untuk memastikan keselamatan pesawat dalam penerbangan dan pendaratan. Ini memang seharusnya bisa dioperasionalkan. Kami berusaha untuk menjamin keamanan dan keselamatan bagi operator dan pesawat-pesawatnya melaksanakan take-off landing di landasan pacu. Dan kami pastikan perbaikan akibat kegagalan landing itu sudah kami perbaiki dan sudah dilakukan pemeriksaan yang teliti sebagaimana menyesalinya sesuai dengan prosedur yang ada. Dan kami sampaikan bahwa tandasan pacu Bandara Halim Perdana Kusuma siap digunakan. Terima kasih.